Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini titipan pertanyaan Ustadz dari teman Dia mempunyai seorang anak laki-laki usia 19 tahun Lulusan dari pesantren, telah hafal 25 jus Selama pandemi kan di rumah aja tuh Ustadz Gak kemana-mana, terus dia sering baca buku filsafat Dan sering menonton Youtube, dokter apa gitu Setelah berapa buku filsafat yang dibacanya Akhir-akhir ini dia menyatakan kepada orang tuanya Dia itu udah gak percaya Tuhan, gak percaya adik kiamat Terus orang tuanya kaget dan nangis dan telepon saya Apa yang harus saya lakukan, buku filsafat itu buku apa sih Ustadz sebenarnya Sampai merubah anak ini sedratis 150 Gitu Ustadz Jadi salah ngomong Ya gitu Ustadz, jadi maksudnya itu buku filsafat itu buku apa Ustadz Kita orang awam ini kan gak paham filsafat itu apa Ustadz Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sering mendengar kalimat filosofi Filosofi itu adalah cara berfikir Dan sesuatu yang disebut dengan cara berfikir disebut dengan filsafat Dan cara berfikir sekarang di buku-buku yang banyak datang dari Barat Cara berfikir manusia itu apa sih Dan bagaimana sih hidup manusia dan semacamnya Mayoritas datang sekarang dan ditumbuh kembangkan adalah filosofi Barat Cara berfikirnya orang Barat Dan sekarang ini sedang dimarak-marakan cara berfikirnya Orang-orang ateis Sehingga tidak sedikit pemuda-pemuda yang asal baca buku terjebak Salah satu mungkin diantaranya adalah yang tadi diceritakan Oleh karena itu gak boleh sembarang baca buku Buku yang dibaca itu harus buku yang dikomendasi oleh orang yang berilmu Dan tahu bahwa itu buku yang bagus untuk dibaca dan konsumsi Jadi pola fikir-pola fikir orang-orang Barat Orang-orang ateis sekarang itu ditebar di mana-mana Buku-bukunya dibuatkan Cerita-ceritanya dibuatkan Sehingga dalam kajian-kajian Sering kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan Yang mengindikasi kepada mereka yang mengkonsumsi buku-buku itu Sehingga mulai aneh-aneh cara berfikirnya Karena mereka orang-orang kufar mengedolakan otak Akal mereka dibanding dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir Dan mereka mempunyai cara-cara sudut pandang yang Berakhir kepada titik bahwa dunia ini tidak punya Tuhan Tidak ada pencipta alam semesta Dan itu mungkin yang dikonsumsi oleh anak tersebut Allahuakbar Terima kasih telah menonton!